Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Siliwangi 1922 Kita bertemu kembali bersama saya Cepi Faridi Hikmat Dalam acara Siliwangi 1922 Hari ini saya akan mencoba Menafsirkan seputar 5 cara Dalam menyelesaikan permasalahan Di dalam tubuh organisasi Mari kita simak sampai tuntas Agar kita tidak gagal paham Dan jangan lupa Sahabat Siliwangi 1922 Untuk di share Di like Di komen Dan Minta dukungannya untuk subscribe Agar ke depan Tayangan dan liputan kami Bisa memberikan informasi Tentunya yang lebih bermanfaat lagi Don't go anywhere Tetapi channel Siliwangi 1922 Sahabat Siliwangi 1922 Ada berbagai cara Dalam menyelesaikan masalah Dalam organisasi Yang perlu Kita ketahui Bagaimana Bagaimana Sebagai seorang Pemimpin Atau pengurus Cara tersebut Ini tentu Dimulai dari Mencari Berbagai sumber Terlebih dahulu Hingga Bagaimana Setelah Sumbernya itu Kita Arai Untuk membuat Sebuah solusi Yang terbaik Yang dapat diterima Tentunya Oleh Semua pihak Sahabat Siliwangi 1922 Setiap organisasi itu Pasti memiliki Sebuah permasalahan Dan Kita Sebagai seorang Pemimpin Ataupun Pengurus ini Wajib mencari Sebuah Solusi Atau jalan keluar Dari Permasalahan Yang Terjadi Tentunya Di dalam tubuh Organisasi itu sendiri Nah jika Permasalahan Dalam organisasi ini Dibiarkan begitu saja Maka Ini dampaknya Akan sangat berbahaya Tentunya Bagi kelangsungan Di dalam Tubuh Organisasi itu sendiri Nah tentunya Sahabat Siliwangi 1922 Kami akan mencoba Membahas Berbagai cara Yang dapat Kita lakukan Untuk menyelesaikan Dari Masalah Dalam Organisasi Itu sendiri Agar dapat bergerak Maju bersama Dalam menjalankan Visi Dan misi Organisasi Serta Bisa mencapai Sebuah tujuan Yang diharapkan Secara bersama Sahabat Siliwangi 1922 Ketika terjadi Konflik Di dalam sebuah Organisasi Kita tidak mungkin Selalu untuk Menghindar Dari Permasalahan tersebut Nah sebaiknya Nah sebaiknya Apa sih Yang harus kita Lakukan Yang pertama ini Kita harus bisa Mengenali Daripada penyebab Penyebab Konflik Dari dalam Satu tubuh Organisasi itu sendiri Nah sahabat Siliwangi 1922 Yang paling Umum terjadi Ini diantaranya Adalah Yang pertama Yang perlu kita Terusuri Dari Lima faktor ini Adalah Yang pertama ini Tentang Kesalahpahaman Nah kesalahpahaman Adalah Salah satu Penyebab Yang paling Sering Menimbulkan Terjadinya Sebuah konflik Di dalam Organisasi Nah seperti Apa Kira-kira Gambaran dasarnya Ini Terjadi Ketika Kurang Memahami Daripada Tupuksi Tugas Pokok dan Fungsi Untuk menjalankan Roda organisasi Maka dari itu Penting sekali Bagi Seorang ketua Untuk Memperkenalkan Secara rinci Mengenai Tugasnya apa Perannya apa Dan tanggung jawabnya Seperti apa Kepada Masing-masing Pengurus Atau anggota Yang ikut Serta Di dalam Pengemasan Sebuah Apa namanya Tim Tim Dalam melakukan Tujuannya Di dalam Organisasi itu Sendiri Nah yang kedua Itu Perbedaan Pendapat Nah Perbedaan Pendapat Ini adalah Ketika Sebuah tim Di dalam Suatu Organisasi Ini umumnya Memiliki Sebuah peran Tentunya Berbeda-beda Antara Wakil Ketua Bendahara Sakretaris Dan Bagian Biro Dan lain sebagainya Masing-masing Berbeda Tetapi Memiliki Tujuan Yang Masing-masing Dibuat Dari Masing-masing Itu Sendiri Nah ketika Mereka Saling Berkumpul Saling Berkumpul Maksud kami Itu untuk Menentukan Tujuan Yang Diharapkan Nah disini Kadang-kadang Terdapat Atau Kemungkinan Terjadinya Sebuah Konflik Dari Perbedaan Pendapat Antara Anggota Di dalam Satu Tim Tersebut Yang dimasuk Tim ini Adalah Satu Jajaran Kepengurusan Yang Juga Melibatkan Anggota Nah ini Yang kedua Terus yang ketiga Ya Permasalahan terjadinya Konflik Di dalam tubuh Organisasi ini Adalah Perbedaan Tentang Latar Belakang Nah Seperti apa Perbedaan Latar Belakang Ini Nah Latar Belakang Ini Seperti Inilah Contohnya Perbedaan Budaya Masalah 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 Strata Pendidikan Keluarga Dan juga Perbedaan Tentang Interpersonal Lainnya Yang dapat Menyebabkan Masalah Di dalam Sebuah Organisasi Nah kadang-kadang Ini timbul Bahwa Kesenjangan Pendidikan Dan juga Masalah Kebudayaan Dan lain sebagainya Itu kadang-kadang Akan terjadi Konflik Kalau kita tidak Menyadari Tentang itu Yang keempat Adalah Kurang Percaya Kurangnya Rasa Percaya Antara Satu Dengan Yang lain Ini juga Akan menjadi Salah Satu Penyebab Daripada Konflik Di dalam Sebuah Organisasi Nah Seluruh Individu Yang Berkarya Berbuat Dan juga Mengabdikan Di dalam Satu Kelompok Artinya Di dalam Satu Organisasi Ini Harus Mempunyai Rasa Saling Percaya Satu Di antara Yang lain Saling Mendukung Saling Support Dan Sikap Solidaritas Demi Bisa Mencapai Kepada Tujuan Bersama Yang Dibangun Dari Visi Dan Misi Sebuah Organisasi Nah Jika Tidak Hal Ini Akan Menghampat Sebuah Proses Pencapaian Terhadap Tujuan Yang Diharapkan Nah Yang Kelima Baru Kita Berbicara Masalah Komunikasi Yang Buruk Nah Komunikasi Adalah Faktor Yang Paling Penting Dan Sangat Diperlukan Dalam Sebuah Dedikasi Ataupun Berbuat Di Sebuah Organisasi Dan Juga Sistem Komunikasi Ini Tercipta Harus Dengan Benar-benar Sesuai Dengan Arahan Dari Organisasi Itu Sendiri Karena Komunikasi Yang Tercipta Dengan Buruk Maka Bukan Tidak Mungkin Masalah Pun Akan Muncul Dan Juga Dapat Mengacu Kepada Sebuah Konflik Yang Sangat Besar Dan Beruas Maka Dari Itu Setiap Individu Ini Tentunya Harus Menjalin Sebuah Komunikasi Secara Afik Dan Juga Baik Demi Kelancaran Sebuah Aktifitas Bersama Nah Oleh Karena Itu Sahabat Siliwangi 19 22 Sekarang Bagaimana Daripada Kelima Faktor Tersebut Untuk Bisa Mengatasi Atau Menyelesaikan Dari Masalah Yang Ada Di Dalam Tubuh Organisasi Yang Kelima Hal Yang Tadi Disampaikan Nah Oleh Karena Itu Yang Pertama Sahabat Siliwangi 19 22 Bagaimana Caranya Kita Mencari Sebuah Akar Daripada Permasalahan Tersebut Itu Yang Pertama Kita Perlu Mengidentifikasi Sebuah Masalah Apa Yang Terjadi Agar Dapat Menentukan Sebuah Solusi Yang Paling Tepat Dan Apabila Kita Melihat Sebuah Masalah Hanya Dari Permukaan Saja Ini Solusi Yang Ditetapkan Nantinya Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Secara Merata Kepada Seluruh Anggota Dan Ini Pun Bisa Terjadi Ada Beberapa Pihak Yang Merasa Sekali Lagi Yang Merasa Dirugikan Karena Hasil Daripada Solusi Yang Kurang Terpat Karena Hanya Bisa Melihat Sumbernya Itu Hanya Dari Permukanya Saja Dari Kulit Arinya Saja Nah Kedua Bagaimana Caranya Kita Melakukan Sebuah Diskusi Nah Dalam Penyelesaian Masalah Di Sebuah Organisasi Kita Dapat Melakukan Diskusi Untuk Mencari Jalan Keluar Dari Sebuah Permasalahan Yang Ada Nah Dengan Melakukan Diskusi Kita Juga Dapat Apa Setidaknya Kita Dapat Mengambil Atau Lebih Memahami Apa Yang Dirasakan Oleh Masing Masing Anggota Selama Mengdedikasikan Di Dalam Sebuah Organisasi Tersebut Nah Sahabat Seriwangi 1922 Forum Diskusi Ya Bisa Menjadi Salah Satu Cara Untuk Mengambil Informasi Penting Seperti Siapa Saja Yang Mampu Berpikir Secara Kritis Atau Dapat Diandalkan Cara Untuk Menyampaikan Hal-hal Yang Dimaksud Di Dalam Harapan Organisasi Tersebut Dan Selain Itu Anggota Juga Akan Bisa Merasakan Sand Of Biringnya Atau Rasa Kepemilikannya Rasa Memilikinya Terhadap Organisasi Nah Sehingga Mereka Akan Memberikan Sebuah Upaya Mereka Akan Memberikan Sebuah Usaha Yang Sangat Maksimal Dalam Meningkatkan Kualitas Kemajuan Dalam Sebuah Organisasi Yang Mereka Bangun Secara Bersama Nah Kemudian Solusi Yang Lainnya Atau Yang Ketiga Terbuka Terhadap Kritik Dan Saran Nah Jika Kita Sebagai Seorang Pemimpin Taruh Ketua Dari Sebuah Organisasi Kita Ini Perlu Terbuka Terhadap Kritik Saran Dan Pendapat Yang Disampaikan Baik Dari Jajaran Kepengurusan Yang Lainnya Ataupun Dari Anggota Nah Kritik Dan Saran Yang Diberikan Kepada Kita Ini Secara Tidak Langsung Akan Berdampak Positif Ya Atau Atau Akan Membantu Pemikiran Kita Untuk Organisasi Untuk Lebih Berkembang Dalam Menghadapi Sebuah Permasalahan Yang Ada Di Dalamnya Nah Ini Kritikan Kritikan Saran Dan Pendapat Yang Sifat Yang Membangun Ya Why not Kenapa Tidak Kita Terima Itu Dan Selanjutnya Adalah Yang Keempat Menentukan Jalan Keluar Yang Terbaik Bagi Kesejahteraan Bersama Nah Maksudnya Ketika Kita Mencari Sebuah Solusi Atau Apa Namanya Jalan Keluar Atas Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Organisasi Tersebut Maka Pilihlah Solusi Yang Terbaik Dan Tidak Memberatkan Kepada Siapapun Balance Ya Nah Keseimbangan Inilah Yang Bisa Mengacu Kepada Sesuatu Yang Diharapkan Oleh Organisasi Oleh Anggota Maka Dengan Demikian Anggota Ini Akan Merasa Nyaman Anggota Ini Akan Merasa Happy Untuk Terus Berkarya Dalam Organisasi Bahkan Bukan Hal Yang Tidak Mungkin Akan Terjadi Kepercayaan Mereka Yang Sangat Besar Terhadap Organisasi Dan Ini Akan Memuntungkan Dan Akan Meningkat Dan Selanjutnya Yang Kelima Bagaimana Kita Melakukan Evaluasi Dan Setelah Kita Melakukan Hal Hal Yang Membangun Sebuah Solusi Untuk Menyelesaikan Sebuah Permasalahan Yang Terjadi Dalam Organisasi Maka Tiba Lah Kita Harus Melakukan Sebuah Evaluasi Sebuah Gambaran Apa yang Sudah Dilakukan Ya Evaluasi Ini Sangat Penting Untuk Menilai Seberapa Efektif Solusi Yang Telah Ditetapkan Oleh Organisasi Untuk Bisa Meningkatkan Kinerja Dan Motivasi Anggota Agar Organisasi Akan Dapat Terus Maju Dan Juga Berkembang Mudah Mudahan Akan Bisa Menjadikan Sebuah Motivasi Untuk Kita Untuk Bisa Menjadikan Edukasi Buat Kita Semua Dan Yang Terakhir Jadilah Pemimpin Yang Hebat Bagi Anggota Anggota Kita Di Dalam Organisasi Semoga Ini Akan Menjadikan Bahan Untuk Bisa Mengembangkan Kreativitas Kita Sebagai Pemangku Kebijakan Di Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siliwangi Jiwa Raga Siliwangi 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 Siliwangi